Halo teman teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau unboxing lagi nih guys Kali ini Omuzo mau unboxing Nah video kali ini Omuzo mau unboxing Helmnya Ultraman Regulus nih teman teman ya Omuzo jadi gak sabar buat ngebukanya Wah ini kira-kira isinya kayak gimana ya teman ya So gak salah lama-lama kita langsung liat aja guys Gimana sih video unboxingnya Let's go guys Nah oke ya sekarang Omuzo mau unboxing Wah ada pengirimnya ya Ini Omuzo beli seperti biasa udah langganan ya Bahkan Omuzo ini udah dari unboxing yang Ultraman 3 Ultraman Jeet sama terakhir Ultraman Z juga teman teman Wah ini Omuzo beli di Dev Workshop ya Kalian bisa cek di Instagramnya Namanya Dev Workshop nanti Omuzo akan taruh linknya di deskripsi teman teman Nah kita langsung liat aja ya Oh iya untuk harganya Omuzo beli kayak biasanya ya Harga-harga helm resin yang Omuzo pernah beli disana ya Kalian bisa cek aja di video-video terhulunya Omuzo Omuzo juga sama ini harganya 2,5 juta rupiah teman teman Wah tapi kali ini Omuzo gak request macem-macem ya Gak kayak yang Ultraman Z dimana pada waktu Ultraman Z itu Omuzo request supaya matanya bisa merah sebelah teman teman Kayak yang di movie Ultraman Trigger episode Z teman teman Sekarang kita langsung aja ya guys ya unboxing guys Let's go guys Wah ini lumayan rapet juga nih teman teman ya Karena ada sticker fragile nya nih Wow kita bakal Bentar kita berebek dulu guys Aduh susah nih Tinggal satunya Ini masih di Ini ya dikasih sticker fragile ya Di sekitarnya ya teman teman ya Nah ini udah kebuka tinggal kita buka di Tengahnya guys Oke Wah Oke guys Sekarang Udah keliatan nih tuh Wah ini namanya bubble wrap ya teman teman ya Supaya barangnya ini Aman ya dan ini dia kasih Double kardus teman teman tuh Jadi si barangnya ini gak langsung Kena penyok ya Jadi sedikit aman Meskipun packingnya hanya bubble wrap yang kecil teman teman Biasanya itu bubble wrapnya yang besar besar Nah sekarang kita langsung ambil aja guys Udah jadi gak sabar nih ya Wah ini dalamnya kayak gimana guys Oke Kita langsung buka nih teman teman ya Kita bakal buka bareng bareng ya Satu Dua Tiga Ayo guys Ayo guys Ayo guys Wah ini Rebet banget guys Dan Kuey Ini dia guys Helmnya Ultraman Regulus mana nih Keliatan gak sih Tuh Wih Gila cuy Wah keren banget ya Keren banget jir Tuh Wah ini omuzumudu lagi deh Biar keliatan fullnya nih Tuh Wih Gila Kincelong banget guys Tuh Wah mantep nih ya Nah sekarang omuzumudu Mau Liat nih ya Ini kalo dinyalain kayak gimana guys Ini ada saklarnya nih ya Nah kita bakal Langsung nyalain guys Wih Wow Panjai Keren banget jir Tuh Ya Jadi Nggak usah lama-lama guys Omuzum bakal Review langsung ya Ini dia Review dari Helm Ultraman Regulus Nah di depan kita udah ada Helmnya si Ultraman Regulus nih temen-temen ya Kali ini Kita bakal Apa Review dari jarak dekatnya nih temen-temen Nah Untuk detailnya Wah banget ya tuh Vincenya ya Nggak kayak Waktu Ultraman Z kemarin temen-temen Dimana Itu banyak banget ya Kayak Dempulanya tuh Belum rata temen-temen Banyak garis-garisnya Kayak gitu ya Nah ini tuh Matanya bisa nyala Dan juga yang Digitat Digitatnya ini Bisa nyala juga temen-temen Nah sekarang Omuzum mau Liatin bagian dalemnya nih Tuh Keliatan kan Omuzum Kalau pake ini Liatnya dari mana Tuh Ya kan Ini tuh ada Selahnya kayak gini temen-temen Jadi Masih sama Menggunakan Lobang intip ya Jadi kita ngintip aja nih temen-temen Dari sini nih Tuh Terus ini Dia ada Baterainya tuh Ada lampunya juga temen-temen Tuh Jadi ini Kalau kita switch on Kita switch on Nah Dia bakal nyala ya Dia pake Ininya ternyata Light hijaunya itu Yang besar temen-temen Nah ini Untuk lightnya juga Kita tutup kayak gini ya Supaya Omuzum matanya juga Gak silau temen-temen Karena bahaya banget ya Lalu kemudian ini Ini apa om Ini itu velcro Temen-temen Jadi Karena omuzo Suitenya Bukan model suite Yang langsungan Kayak ofisial Melainkan suite Yang pake bahan Spandex Jadi omuzo Pakein velcro ya Supaya nanti dia Nempel Di bagian Hoodinya omuzo Nah ini pake Baterai Apa nih Baterai kotak ya temen-temen ya Terus ini juga Ada Busanya Nah kita bisa liat ya Di bagian dalamnya Ini temen-temen Tuh Ini keliatan banget ya Bahannya Yaitu Filamen 3D printing ya Tuh Yaitu 3D printing langsung Terus Dihalusin Jadi dia gak pake Dicetak-cetak Temen-temen Jadi dia 3D printing langsung Di finishing aja Nah lalu Ini busa Gunanya apa om Ini kok ada busanya om Nah busa ini itu Buat Supaya Kalo kita pake Ini nyaman ya temen-temen ya Jadi gak Kepentok-kepentok kepala kita Nah itu yang pertama Lalu yang kedua ini Dia supaya Si Filmnya ini Press di muka kita Temen-temen Jadi dia gak Gojelak-gojelak gitu ya Terus jadi Juga Bagian kepala kita Pokoknya Kalo pake ini Jadi nyaman gitu ya Nah Jadi mungkin Dalemnya kayak gitu aja nih temen-temen Nah sekarang kita liat ya Bagian luarnya nih Wih Wah ini kok kayaknya Oh ini nyala ya temen-temen ya Ini keduanya nyala temen-temen Karena Sebentar Ini kalah sama Lampu studio ya Jadi Studionya Omuzo matiin dulu ya temen-temen Buat lampunya Nah sekarang Udah mati nih ya Jadi Keliatan banget kan Nyalanya tuh Ini Jadi inget Waktu Absolute Konspirasi ya guys ya Kita semuanya Di troll guys Ternyata Dia pake mock-up sih Helmnya Ultra 7 Eh ternyata Keluarnya kayak gini Bentuknya Kayak Ultraman Regulus ya Nah Ultraman Regulus ini juga Mau tayang ya Di Channelnya Eh channelnya Dimana Di Ultraman Connection ya temen-temen ya Karena Dia bakal punya Spin off Khusus yang Menceritakan Masa lalu Sebelum Dia Ada di Absolute Konspirasi Nah Nah keren banget kan Untuk Helmnya si Ultraman Regulus ini Dan ini Keras ya temen-temen ya Jadi Ya ini bukan Busa hati Ini bahannya Pake yang 3D filament itu Terus kemudian Dia di Finishing halus Oke Mantep banget ya Jadi mungkin Sekitir dulu ya guys ya Buat review Helmnya Si Ultraman Regulus Nah sekarang Om Uzo bakal Langsung coba ini ya Kalo Om Uzo pake Kayak gimana guys Wih Nah Om Uzo mau cepet Kacamatanya dulu guys Oke Sekarang Om Uzo bakal Pake nih ya Wah Oh iya Ini cepet dulu guys Topinya guys Om Uzo lupa lagi Wih Hahaha Ultraman Regulus Waduh Keren banget nih Wih Ini kalian bisa liat ya Ini liatnya dari sini guys Nih Dari sini ya Tuh Mungkin tuh bisa liatnya dari sini Teman-teman Wah Bangetan Jai Wih Ini kita dulu Sempat ketipu ya guys ya Dulu dikira Siapa tuh Karena bentuknya mirip Si Seven Tuh Wih Enak banget Jir Oke Wah Mantep 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 guys Bentar Wujur pake kacamata dulu ya Karena Gak keliatan teman-teman Oke Jadi Ini dia guys Helm Ultraman Regulus nya Kita nyalain dulu nih Ntar Mana nih Wih Wih Kok agak keras nih guys Mana nih Oh ini dia Nah Wih Gila cuy Wah Keren banget Nah Buat isi dalemnya kayak gini nih teman-teman ya Jadi kita liatnya dari sini nih Mungkin gak keliatan ya Keliatan gak sih itu Itu Kalian keliatan kan Tuh Tuh Ada cahaya masuk kan Nah Jadi kayak gitu ya Sudut dari Pandangannya Tuh Dan ini Dikasih Velcro teman-teman ya Alias Prepetal Biar nanti bisa nempel ya Di suite nya Omuzo ya Sama Di atasnya sini Dikasih busa guys Jadi biar gak langsung Kena Dan juga ini size nya Lebih besar dari kepalanya Omuzo nih Tuh Kayak gini aja masuk tuh Omuzo pake kacamata Ya kan Mantep banget Oke Yah Jadi mungkin Segini dulu guys Review Dan Unboxing Elm Ultraman Regulus Kalau kamu suka video ini Jangan lupa like dan subscribe Channelnya Omuzo Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax